Uas dimana saja, uas kemana saja, tonton Hai Guys Official Subscribe, Like, Share, and Comment Hai Guys Official Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan maaf waktu subuh InsyaAllah semuanya dimuliakan Allah SWT Amin Diyarababbala'ala Saat merobbuka, man nabi luka, 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 man nabi luka Saat itu, kata-kata mereka Rabbana, ya Tuhan kami Hidupkan kami sejenak Apa kata mereka? Hidupkan kami hanya sebatas satu menit saja pun jadilah Kalau hidupkan kau satu menit, apa yang akan kau lakukan? Mereka berkata Balikkan kami ila ajali'qaribah Waktu yang singkat itu Kami ingin, fa'as-saddaqa wa'akum minas-sadi'hin Aku ingin beramal Satu amal yang paling utama Fa'as-saddaqa bersedekah Wa'akum minas-sadi'hin Dan aku ingin menjadi orang-orang yang salih Menjadi orang yang salih adalah harapan Ibu yang mengandungkan anak Dia meminta Rabbi habli minas-sadi'hin Orang yang selesai huduh Orang yang dalam keadaan tashahud Dan orang yang sudah Mau mati menghadap Allah Dia berkata Satukan kami bersama orang-orang yang salih Dan orang-orang yang meminta hidayah Jalan yang mana Yang sudah kau berikan kepada mereka Siapa mereka itu Itulah mengapa kita selalu meminta Yang salih Karena ada empat golongan yang bersama Nanti di syurga Minan-nabi'in Kita bukan nabi Wa'as-siddiqin Kita pun belum sampai pada level siddiqin Wa'as-suhada Kita tidak mati syahid Hanya ada harapan Keloter yang keempat Wa'as-sadi'hin Kalau keloter empat pun tak dapat Tak ada keloter lima Say goodbye Selamat tinggal Tidak dapat fisa haji Alhamdulillah Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang keempat Wa'as-sadi'hin Syarat untuk menjadi soleh Maka amalnya Mesti ada empat Amal yang pertama adalah amal badan Amal badan ini sudah kita laksanakan Tegak Rukuk Sujud Tasyahud Salam Udub Tawab Sa'i Tahalul Hukum Mabir Melontar jumrah Ini adalah amal badan Yang kedua adalah amal lisan Zikir Subhanallah 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 Alhamdulillah 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Abdul Zikri Alhamdulillah 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 Ini semuanya adalah amal lisan Yang ketiga adalah amal harta Zakat Zakat Wakam Infa Sodakoh Wasiat Hibah Ghanimah Nah ini semua adalah amal harta Makanya Nabi S.W.T. membuat satu tempat namanya Amal badan Dan amal lisan Itulah dia Masjid Nabawi Lalu kemudian di samping itu dibuat pula untuk amal harta Itulah yang disebut dengan Baytul Mal Bayt rumah Mal harta Rumah tempat menumpuk harta Ada seorang yang pernah ditugaskan untuk menjaga Baytul Mal Itu namanya Abu Hurairah Radiyallahu anh Zakat Fitrah Zakat Wakam Infa Sodakoh Dikumpulkan di Baytul Mal Lalu kemudian Abu Hurairah menjaga Malam-malam datang Malik Pencuri Mengambil Korma Ditangkap sama Abu Hurairah Kata dia Janganlah kau bawa aku kepada Rasulullah Wahai Abu Hurairah Aku takut sekali jumpa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu kemudian Kenapa kamu mencuri Karena saya ini miskin Susah melarang anak saya tidak makan Saya ajarkan kamu satu doa Nanti kalau kamu baca doa ini Kamu tidak akan didekati setan sampai subuh Wahai Abu Hurairah Apa doanya Kata Abu Hurairah Karena kamu miskin Susah Kasian Sudah lepas pergi sana Toh itu juga Jatah kamu Karena Zakat itu ada Lapan jatah Jadi dia termasuk dapat jatah Jatah fakir miskin Pergilah Besoknya Besoknya Abu Hurairah Cerita ke Nabi Ya Rasulullah Ya tadi malam ada orang Menyuri kurma Pas mau saya tangkap Mau saya bawa kepada kau Dia ketakutan menangis Dia katakan Saya miskin Saya susah Anak saya lapar Akhirnya karena dia termasuk Dalam golongan yang dapat Asnam zakat Saya lepaskan Tapi ada satu yang unik Dia ajarkan satu doa Katanya kalau dibaca ini Sampai subuh Kita tidak akan diganggung Kata Nabi Dia itu tidak pernah Betul ngomongnya Seumur hidup Pembohong Kelas atas Tapi yang dia ucapkan Tadi malam itu betul Siapa itu ya Rasulullah Zakat syaitan Itu yang kau tangkap Tadi malam itu setan Jadi ternyata Setan makan kurma Itu menunjukkan Bahwa Abu Hurairah Pun tidak tahu Bahwa itu setan Karena setan Bisa berubah bentuk Menjadi bentuk Seperti manusia Sedangkan setan Yang berubah bentuk Menjadi manusia Tidak bisa kita kenali Apalagi yang memang Manusia Bersifat setan Jadi kita hanya Bisa menjaga diri kita Supaya tidak menjadi setan Dengan sholat berjamaah Karena kata Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Kalau satu kampung Satu negeri itu Tidak melaksanakan Sholat berjamaah Maka Mereka sudah diganggu Menjadi setan Semuanya Jadi dengan sholatnya Berjamaah Kita subuh ini Kita paksakan Walaupun kita dalam Keadaan berat Itu semua adalah Untuk menjauhkan diri Daripada setan Masuk ke toilet Allahumma ini A'udzubika minal khubusi Wal khaba'is Supaya setan Tidak bisa melihat kita Kata ahli hadis Kata ulama Ketika kita baca Allahumma ini A'udzubika minal khubusi Wal khaba'is Maka tertutuplah Mata setan Terhijab dia Dia tak bisa melihat kita Jadi siapa yang lupa Membaca Allahumma ini A'udzubika minal khubusi Wal khaba'is Maka setan bisa melihat dia Nah usul bilang Itu setan zaman dulu Setan zaman sekarang Jangan-jangan dia streamingkan kita Lalu kemudian Ketika kita mau makan Allahumma bariklah Kata Nabi Hadis yang paling sahih Tentang doa makan Kata hadis ta'ib Tapi hadis ta'ib Kata imam Ijma' ulama Boleh beramal Dengan hadis ta'ib Jadi tak usah kita hiraukan Tentang orang yang melemahkan Allahumma bariklana Fima razabtana Waukina azab an'ar Marah emosi Jangan lagi baca Allahumma bariklana Rupanya bukan karena ta'ibnya Tapi karena laparnya Assalamualaikum warahmatullahi wabaraklana Lalu kemudian kenapa kita disuruh A'udzubillah Ibn al-syaitanirrajim Supaya dijauhkan dari kodaan syaitan Datang Sayyidina al-Hasan Sayyidina al-Husain Dido'akan Nabi Dua cucunya Wa'idzukuma bi kalimati Laitamati Minkulli syaitanir Wa'ammati Wa'amikulli a'inin lamah Aku lindungi Aku minta kepada Allah Supaya kalian berdua Cucuku Hasan Husain Dilindungi Allah Minkulli syaitan Dari syaitan Wa'ammah Bidatang berpisah Wa'amikulli a'inin lamah Kena penyakit a'in Ada orang yang menatap Dengan tatapan Hasad Neki Benci Busu'ati Dendam Kesuhan Lalu tatapannya itu Disertai syaitan Lalu kena penyakit a'in Semua berawal Daripada hasad Itulah mengapa Anak-anak kecil Orang takut Memposting Di internet Karena takut Nanti dilihat Orang yang benci Lalu kena a'in Tapi kalau kita Sertakan nama Allah InsyaAllah Dijauhkan daripada a'in Jadi kalau mau posting Bismillah Captionnya Alhamdulillah Kalau dipuji Orang cantik ya Anaknya Alhamdulillah Anaknya pintar ya MasyaAllah Tabarakallah Sertakan Allah Untuk menjauhkan a'in Ini banyak orang sekarang Tanya Anaknya cantik ya Siapa dulu ibunya Menjauhkan kita Daripada rahmat Allah Mendekatkan daripada A'in Na'udhu billah Lalu kemudian Setelah pagi Mamin muslimin yusbi'u Setiap orang beriman Yang masuk pada waktu suhu Maka dikirimkan Allah dua malaikat Malaikat yang pertama Berdoa Allahumma'ati munfiqan Khalafah Berilah orang ini Allahumma'ati munfiqan Orang yang berinfak ini Khalafah Berilah dia ganti Khalaf artinya ganti Khalifah pengganti Abu Bakar itu pengganti Rasulullah SAW Sebagai pemimpin Bukan sebagai nabi La nabiya ba'dah Tidak ada nabi Sesudah nabi Muhammad SAW Maka disebut dia dengan Khalifah pengganti Khalaf artinya pengganti Khalafah Allahumma'ati munfiqan Khalafah Orang yang bersedekah Ini kasih dia ganti Ya Allah Ada pun orang yang Tak bersedekah Allah adil Dikirim juga Satu lagi malaikat Apa kata malaikat Berdoa Allahumma'ati munfiqan Khalafah Orang yang tidak bersedekah Berilah dia kebinasaan Amal badan Amal lisan Amal harta Empat Yang keempat ini Amal yang paling keringat Kalau amal badan Bergerak Berkeringat Tawaf itu berkeringat Melontar jumrah Itu lelah Kalau amal lisan Itu keluar suara Bismillahirrahmanirrahim Amal lisan Amal harta Keluar duit Keluar binar Keluar vera Keluar emas Tapi ada amal yang Tidak keluar darah Tidak keluar keringat Tidak keluar tenaga Amal ini hanya Diam saja Ini yang disebut dengan Amal kalbi Apa dia? Ikhlas Innamal a'amad binnian Apa dia? Ridha Menerima takdir Allah Ada amal yang Paling ringan Tapi justru Dikatakan Sebagian orang Paling berat Ustaz Saman Apa amal yang Paling ringan? Ridha Ridha itu tidak Bergerak badan Tidak keluar keringat Hanya diam Ridha menerima takdir Allah Kapan itu? Ketika datang Ujian berat Ada seseorang Meninggal anaknya Lalu datang Nabi SAW Mengunjungi Dia Kata Nabi SAW Sabar ya Sabar Ketika Nabi Mengatakan Sabar Apa kata dia? Pergilah Engkau dari Inna kalam TUSOP BIMUSRIBATI Kau mengatakan Sabar Sabar Ini kan Karena kau Bukan ditimpa Musibah Seperti yang Aku merasakan Anakku yang meninggal Lalu setelah Itu datang Orang Mengatakan Kamu tahu Engkau Yang kamu usir Itu tadi Siapa? Siapa? Itu Nabi Dia enggak Kenal Nabi Muhammad Dia baru saja Meninggal Saking susahnya Oh jadi tadi itu Nabi Ya Habis itu dia datang Kita maaf Ya Rasulullah Kata Nabi Sabar itu pada Pukulan yang pertama Kalau udah lama Sabar Itu biasa Jadi pada saat Pukulan yang pertama Luar biasa Disitulah Orang Mampu Ridho Itulah Iman Kekuasaan Allah Tingkat level Iman yang paling tinggi Makanya kata Imam Al-Mushairi Aku tidak tahu Salat Aku diterima Allah atau tidak Aku tidak tahu Aku disukai Allah atau tidak Tapi aku tahu Aku diridhoi Allah atau tidak Loh Dari mana kamu tahu Kamu diridhoi Allah Ketika aku Ridho menerima Taqdir Allah Disitulah Aku sedang Diridhoi Allah Ketika kita Ridho menerima Ketetapan Allah Disitulah Kita sedang Diridhoi Allah Ketika kita Gelisah Risau Marah Galau Bundah Gulan Disitulah Sesungguhnya Kita jauh Dari ridho Allah Orang-orang Yang sudah Masuk ke dalam Surga Ditanya Sama Allah Kamu sudah Dapat Jannatin Tajirim Taktih Al-Nar Kamu sudah Dapat Semua Niman Malah Ayunun Ra'at Belum Benar Di tengok Mata Wala Uzunun Samian Belum pernah Dendengar Telinga Wala Khattara Al-Qalbi Wasyar Belum pernah Terlintas Di hati Manusia Apa lagi Yang belum Kamu dapatkan Ada satu Yang kami Belum Dapat Ya Allah Apa Ridha Ridha Kami Belum Dapat Itulah Mengapa Orang Tawab Itu Setelah Dari Rukun Yamani Doanya Berubah Sebelum Rukun Yamani Dari Ajar Aswad Tapi Begitu Sampai Rukun Yamani Rabbana Atina Fid Dunya Asanah Wafil Akhirati Asanah Wa Kina Agab An Allah Inna Nas'aduka Ridha Waljannan Jadi semua Yang kita Lakukan Ini Supaya Kita Mendapatkan Ridha Allah Subhanahu Amal Badan Minta Ridha Amal Harta Minta Ridha Amal Lisan Minta Ridha Amal Hati Minta Ridha Mudah-mudahan Semua yang kita Lakukan Ini Semuanya Untuk Mencari Ridha Allah Subhanahu Mencari Popularitas Hilang Semua Masa Ada Tokohnya Semua Tokoh Ada Masanya Semua Orang Ada Zamannya Semua Zaman Ada Orangnya Setelah Itu Berlalu Hilang Mencari Harta Tinggal Mencari Dunia Dunia Dari Zaman Dulu Sampai Sekarang Ya Begini Yang Kaya Angku Yang Miskin Rendah Tidak Punya Kepercayaan Diri Yang Punya Kekuasaan Sombong Yang Tak Punya Kekuasaan Rakyat Jelata Dari Sejak Zaman Fir'aun Sampai Zaman Namrus Sampai Zaman Abu Laham Sampai Zaman Sekarang Dunia Ini Tak Berubah Inilah Isinya Yang Kekal Abadi Hanyalah Amal Salih Kalau Kita Lihat Tadi Malam Pondok Besantren Rashidiyah Khalidiyah Didirikan Tahun 1922 Sekarang Sudah 2022 100 Tahun Amal Mengalir Kepada Kiai Haji Abdur Rashid Kita Juga Ingin Begitu Orang Yang Mau Umurnya Panjang Tidak Mati Mati Walaupun Sudah Masuk Keliang Lahat Tapi Tetap Mengalir Adalah Wakap Tanah Bangun Kelas Kodok Besantren Mengajar Ada pun Yang lain-lain Putus Rajin Salat Tua Tahajud Putus Rajin Zikir Satu Hari Satu Malam Seribu Kali Putus Rajin Baca Yasin Surat Al-Kahfi Putus Tapi Ada Amal Yang Tak Putus Wakaf Kelas Bangunan Sekolah Amal Jariah Kalau kita Ngajar Ustaz Murid Kita Ninggal Murid 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 Berikutnya Sampai hari Kiamat Kalau kita Bukan Penghafal Quran Ingin Mendapatkan Pahala Seperti Menghafal Quran Buat Rumah Quran Kalau Kita Bukan Kiai Ingin Pahala Dapat Mengalir Amal Jariah Ilmun Yuta Fawwil Support Pendok Mesantre Begitulah Adilnya Allah Makanya Pintu Surga Tidak Dibuat Dari Satu Pintu Saja Ada Namanya Bab Salah Karena Dia Banyak Solat Sunan Ada Namanya Bab Sodaqah Karena Banyak Ada Namanya Bab Jihad Karena Mati Berdarah Jihad Fissabillah Ada Namanya Bab Rayyan Karena Mampu Menahan Lapar Puasa Ada Namanya Bab Orang Yang Mampu Menahan Amarah Tapi Ada Orang Yang Dipersilahkan Masuk Dari Pintu Mana Saja Yang Kau Suka Dia Adalah Abu Bakri Sendik Mudah Mudah Kita Termasuk Golongan Itu Insya Hidup Singkat Sampai Masanya Kita Akan Mati Menghadap Allah Samalah Seperti Pesta Acara Begitu Acara Selesai Semua Panitia Bubar Semua Peserta Hilang Yang Tinggal Hanya Tinggal Balibo Muswil Lapan Pemuda Pancasila Provinsi Kalimantan Selatan Mana Panitianya Mana Ketuanya Mana Pembawa Acaranya Semua Pesta Pasti Akan Berakhir Semua Acara Pasti Akan Bubar Semua Yang Ada Di Dunia Ini Pasti Selesai Tapi Ada Yang Kekal Abadi Itulah Dia Sodam Amal Jariah Makanya Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Bila Matal Insan Kalo Manusia Mati Kata Putus Diantara Yang Tidak Putus Adalah Sodam Tidak Jariah Ilmun Yunta Fah Bih Waladun Salihun Anak Yang Salih Kita Didih Anak Anak Kita Tidak Anak Kita Tidak Bisa Didih Anak Anak Masyarakat Anak 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 Bangsa Indonesia Kita Didih Mengalir Pahal Lalu Kemudian Ilmu Kita Tidak Punya Ilmu Kita Supon Orang Berilmu Ilmunya Jalan Kita Juga Dapat Siap Persiapkan Alat Alat Perang Maka Mengalirlah Pahalanya Lalu Kemudian Sodam Tidhariah Sesuai Dengan Kemampuan Kita Kalau Kita Seperti Seekor Gajah Bawa Satu Batang Lapa Tapi Kalau Kita Hanya Seekor Semud Bawalah Subutir Bula Sesuai Dengan Kemampuan Semud Yang Membawa Subutir Bula Sama Pahalanya Dengan Seekor Gajah Yang Membawa Satu Batang Kelapa Tapi Kalau Ada Seekor Gajah Bawa Subutir Bula Itu Namanya Gajah Keterlaluan Untuk Apa Diberikan Allah Kemampuan Tapi Tidak Kita Pakai Untuk Menolong Agama Allah Intan Surullah Kalau Kau Tolong Agama Allah Dia Akan Meneguhkan Kedudukan Di Dunia Dan Akan Meneguhkan Kakin Di Dalam Surga Jannatul Firdaus InsyaAllah Mudah-mudahan Tidak Termasuk Golongan Orang Yang Istiqomah Dalam Beramal Badan Istiqomah Beramal Lisan Istiqomah Beramal Harta Istiqomah Beramal Hati Sehingga Empat Bekal Ini Nanti Kita Bawa Angadab Allah Subhanahu Amin Itulah Tauziah Subuh Di Dalam Kajian Limited Edition Kita Tidak Empat Subuh Tiga Ini Subuh Ketiga Kemarin Masjid Hajah Nur Fauziah Haji Subyani MasyaAllah Masjid Dibangunkan Oleh Anaknya Amal Harta Luar Biasa Subur Ini Kita Dalam Kajian Terbatas MasyaAllah Tabarakallah Mudah-mudahan Di masa akan datang Bisa kita Buat yang lebih Besar Lebih Banyak Jamaah Lagi InsyaAllah Sehingga Rahmatnya Melimpah Walaupun Jamaahnya Tidak Banyak Tapi Sesungguhnya Ini Sudah Di Upload Nanti Akan Dimasukkan Ke Youtube Beriah Juga Jamaahnya Dalam Channel High Guys Official Terima Kasih Atas Segala Perhatian Mohon Maaf Segala Kesilapan Dan Kehilapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai Guys Official Bisa